Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Nah, dokter, untuk invertilitas pada wanita, apakah hal ini bisa diturunkan ke anak nantinya? Dokter, suatu saat itu anak juga akan mengalami gangguan kesuburan? Kalau invertilitas diturunkan secara langsung, saya rasa tidak ya. Tapi kalau misalnya penyakit yang diderita ibunya ini, yang diturunkan ke anaknya mungkin bisa. Contohnya mungkin pada ibunya dia ada penyakit hormonal seperti tiroid ya. Tiroid itu kan kita bisa menurun ke anaknya. Atau dia ada penyakit kista, jadi anaknya kemungkinan bisa menderita kista walaupun persentasenya tidak besar. Jadi penyakit yang diturunkan, bukan invertilitasnya yang diturunkan. Oke, baik. Jadi memang penting ya dokter ya untuk memeriksa sejak dini? Ya, benar. Oke, artinya dokter sebelum menikah gitu dokter ya, kesuburan pasangan wanitanya kemudian prianya itu bisa dilihat, dicek sebelum menikah ya dokter artinya? Ya, sebelum menikah sudah bisa diperiksa, jadi yang biasanya sih sebenarnya sih tidak harus diperiksa ya, tapi kalau misalnya mau diperiksa itu boleh. Jadi kita bisa cek minimal dengan melakukan USG. Kalau USG kita udah bisa tahu tuh kondisi rahimnya, sel telurnya itu udah bisa tahu. Terus dengan tanya-jawab dulu, awalnya kita tanya-jawab apakah ada masalah di penyakit yang lain, nggak kira-kira. Kalau ada, nanti baru ditelesuri masing-masing apakah ada kira-kira penyakit yang bisa mengganggu ke kesuburannya. Oke. Nah, untuk pengobatannya sendiri dokter, bagaimana mengobati invertilitas pada wanita? Oke, jadi tergantung dari penyebabnya ya, tadi kan udah dijelaskan masing-masing penyebabnya. Nah, kalau PCOS yang terjadi gangguan ovulasi, itu pertama-tama kita harus perbaiki pola hidup yang sehat. Mulai dari diet, jadi diet untuk PCOS itu harus benar-benar dijaga, diet yang sehat dan seimbang. Kemudian dia juga harus mengurangi berat badan, karena pada PCOS biasanya berat badannya berlebih atau obesitas. Terus harus orang-orang agar secara rutin, kemudian harus hindarin stres, hindarin, jauhin hal-hal yang bisa menyebabkan gangguan kesuburan, contohnya rokok, minuman alkohol, sering bergadam, itu kan hal-hal yang bisa mengganggu kesuburan. Jika dengan pola hidup belum berhasil, biasanya dokter akan membantu memberikan obat untuk menstimulasi ovulasi. Nanti obat-obatan itu ada yang minum atau ada juga yang dari suntik. Jika penyebabnya karena gangguan saluran, salurannya tersumbat. Nah, kalau saluran yang tersumbat, kita bisa periksa dulu dari namanya itu HSG, Hysterosalpingography. Jadi, cara pemeriksaannya dengan penyuntikan cairan kontras ke dalam rahim, nanti dilakukan ronsen. Nanti dilihat salurannya itu ada cairan yang lewat sampai ke dalam perut atau enggak. Jika dia tersumbat, maka dia akan buntu salurannya. Kalau salah satu saluran tersumbat, itu enggak masalah, karena salah satu itu masih bisa hamil. Jika dua-duanya tersumbat, nanti dinilai apakah saluran ini masih bisa dibuka atau enggak. Kalau enggak bisa, berarti jalan satu-satunya harus dengan bayi tabung. Kalau dengan bayi tabung, biasanya kan kita mengambil sel telur dari ovarium, kemudian ditemukan sperma di luar rahim, nanti baru dimasukkan lagi ke dalam rahim. Jika penyebabnya miom, atau tumor, atau kista, atau masalah-masalah organ reproduksi lainnya, ya mungkin pilihannya bisa jadi harus dengan operasi atau pengangkatan tumornya. Oke, baik. Kalau tadi soal bayi tabung, dokter, semua wanita itu apakah bisa melakukan bayi tabung atau ada beberapa juga yang kondisinya tidak memungkinkan? Bayi tabung itu adalah jalan terakhir ya, biasanya ya. Karena biasanya kita prosesnya, selain biayanya mahal ya, bayi tabung ya, terus prosesnya itu juga tidak mudah. Biasanya kita harus tarik tahu dulu penyebabnya, begitu tahu penyebabnya kita tanganin, kalau misalnya dari secara yang alami tidak bisa, kita nanti ke tahap selanjutnya inseminasi. Kalau misalnya secara inseminasi juga tidak bisa, baru diarahkan untuk melakukan bayi tabung. Nah, memang kita tidak bisa semua wanita itu dilakukan bayi tabung ya. Jadi ada kasus-kasus tertentu itu tidak bisa dilakukan bayi tabung, misalnya sudah tidak ada lagi sel telurnya, jadi sel telurnya sudah tidak bisa diambil. atau suaminya, laki-lakinya, ternyata spermanya tidak bagus, atau kurang, atau sama sekali tidak ada spermanya. Maka ini tidak bisa dilakukan bayi tabung. Oke. Nah, kemudian dokter, ada juga ya dokter ya obat kesuburan untuk dikonsumsi gitu ya dokter ya. Apakah itu juga efektif dokter, obat-obat untuk membuat kesuburan, kaitannya dengan kesuburan? Kalau obat-obatan kesuburan, mungkin kalau misalnya dari dokter atau medis ya, itu untuk menstimulasi ovulasi. Jadi untuk pada orang yang gangguan ovulasi, diberikan obat agar terjadi ovulasi. Ini tidak boleh diminum secara bebas, jadi dia harus dengan resep dokter, harus dengan pemantauan, karena ini termasuk obat yang keras, dan memiliki efek samping yang cukup berbahaya jika kita salah dosis atau salah cara pemakaiannya. Nah, jadi kalau dibilang mungkin kalau di luar sana dibilang obat kesuburan, mungkin vitamin ya. Kalau vitamin, ya benar. Memang perlu kita minum vitamin, kalau untuk perempuan itu penting seperti asam folat. Asam folat itu penting. Kalau bisa diminum 3 bulan sebelum mau hamil, kita sudah minum. Jadi persiapan itu dari 3 bulan sebelumnya sebenarnya. Oke, tapi kalau untuk konsumsi obat-obatan yang kaitan dengan fertilitas ini harus dengan resep dokter ya, dokter. Mungkin kalau tanpa resep dokter, apakah akan berbahaya sepertinya dok ya? Ya, jika obat yang tujuannya untuk menstimulasi itu harus dengan resep dokter. Tapi kalau multivitamin, vitamin saya rasa tidak perlu, itu bisa dibeli secara bebas di apotek. Oke. Nah, kemudian dokter apa sebenarnya dokter yang bisa membantu, dokter, kesuburan pada wanita? Ya, yang paling pertama, saya paling sering menekankan ke pasien-pasien saya yang baru datang itu harus perbaiki pola hidup yang sehat dulu. Karena dari pasien-pasien saya sekitar 80%, rata-rata itu pola hidupnya kurang sehat. Dari pola makan, tidak pernah olahraga, terus dari istirahannya tidak cukup, mungkin kurang tidur, suka tidur malam, sering stres karena tekanan pekerjaan, nah itu paling utama harus diperbaiki dulu. Dari pola hidupnya. Kalau pola hidupnya saja tidak diperbaiki, maka biasanya sel telur yang keluar juga kurang sehat. Kalau sel telur yang keluar kurang sehat, otomatis itu pembuahan atau setelah terjadi pembuahan, kadang kehamilannya juga bisa kurang sehat. Jadi yang paling utama adalah harus perbaiki pola hidup dulu. Kemudian berikutnya, kita harus perhatikan kondisi tubuh kita. Yang paling gampang ya, mencari tahu siklus haid. Siklus haid kita itu harus dicatat, kalau misalnya ada perubahan, atau misalnya telat, atau darahnya makin banyak, atau sedikit, itu bisa langsung konsultasi ke dokter. Kemudian dokter, untuk kasus yang wanita sudah pernah hamil dokter, kemudian apakah dia setelah hamil itu bisa mengalami gangguan kesuburan dokter untuk anak selanjutnya? Apakah pernah terjadi atau bisa atau tidak dokter? Jadi invertilitas dibagi sebenarnya, jadi ada invertilitas primer, kemudian ada juga invertilitas sekunder. Nah invertilitas primer ini, berarti dia artinya belum pernah hamil sama sekali. Kalau invertilitas sekunder, artinya dia dulu sudah pernah hamil, sudah pernah hamil, kemudian sudah punya anak, kemudian mungkin dia menunda dulu hamil berikutnya, terus setelah itu dia mau coba hamil lagi, tidak hamil-hamil lagi, setelah mencoba sekitar satu tahun itu tidak hamil lagi. Berarti ada gangguan kesuburan lagi. Nah ini namanya invertilitas yang sekunder. itu sering terjadi juga, karena punya anak di pertama itu belum menjamin dia bisa punya anak lagi di kemudian hari. Karena banyak faktor yang bisa menyebabkan mungkin setelah melahirkan anak pertama, dia punya penyakit yang mengganggu hormonnya. Atau mungkin ada terjadi gangguan kesuburan pada suaminya. Nah itu banyak hal yang bisa terjadi selama waktu menunggu untuk kehamilan berikutnya. Oke. Nah dokter kemudian invertilitas ini juga bisa terjadi pada pria ya dokter ya. Nah kalau untuk pada pria sendiri dokter, seperti apa gejalanya? Kalau wanita kan mungkin tadi ada haidnya dan lain-lain. Nah kalau untuk pria seperti apa dokter? Ya, invertilitas juga pada pria bisa terjadi. Justru paradigma sekarang pengobatan invertilitas itu dimulai dulu adalah pada prianya. Jadi pengobatan kita lakukan pada pria atau pemeriksaan kita lakukan pada prianya dulu. Karena faktor pria ini menyumbang sekitar 30-35% dari penyebab invertilitas. Jadi saat mau program, itu sebaiknya suami istri yang datang. Kadang saya lihat cuma istrinya yang datang untuk periksa. Itu kadang kasian juga saya lihatnya. Padahal penyebabnya itu 30% dari faktor pria. Untuk gejalanya malah kalau para pria nggak ada ya gejalanya ya. Karena itu seperti biasa aja. Dia bisa melakukan hubungan sexual secara biasa. Terus sel spermanya itu kan di dalam cairan mani ya atau cairan semen ya biasanya ya. Jadi ini hanya bisa diperiksa melalui analisa sperma di bawah mikroskop. Jadi kita tidak bisa melihat sperma itu dengan mata telanjang begitu. Lihat nggak bisa. Mungkin ada yang bilang kalau cairan semen atau cairan maninya kental, spermanya bagus tuh. Itu belum tentu benar. Atau setelah dilihat, encer ini cairannya, itu nggak bagus spermanya. Belum tentu. Karena harus dilihat dari mikroskop. Oke. Jadi karena nggak ada gejalanya, dokter yang memang harus diperiksakan artinya. Apakah pemeriksaannya sama dokter dengan wanita? Gimana cara memeriksa kesuburan pada pria? Cara pemeriksaannya, sebenarnya sangat gampang. Jadi hanya perlu ke laboratorium, nanti di laboratorium akan di, bahasanya apa ya, dianjurkan untuk mengeluarkan sperma. Jadi melakukan masturbasi untuk mengeluarkan spermanya, nanti spermanya itu diperiksa di bawah mikroskop. Syaratnya paling cuma 3 hari sampai 5 hari, itu jangan berhubungan dulu, atau masturbasi dulu, nanti baru ke laboratorium, nanti di laboratorium akan diperiksa oleh analis dari laboratorium. Nanti yang dinilai itu biasanya ada beberapa macam. Dari jumlah spermanya, terus dari bentuk spermanya, terus dari gerakan spermanya. Nah, kalau dari jumlahnya itu minimal harus ada 15 juta sperma per cc. Jadi setiap kali ejakulasi, ejakulat itu terdiri dari sekitar 3 sampai 5 cc cairan mani. Di dalamnya berarti sekitar harusnya ada minimal 45 sampai 75 juta sperma. Nah, itu minimal. Jika ukuran dari itu, kita sebut sebagai oligojoospermia. Kemudian kalau ada yang berikutnya pergerakan sperma. Pergerakan sperma atau motilitas. Nah, ini minimal harus 40 persen. 40 persen yang bergerak aktif. Kemudian 32 persen itu harus bergerak maju. Kalau dia ada gangguan pada pergerakan ini, kita sebut dengan astenojoospermia. Kemudian dari bentuk atau morfologi. Jadi minimal harus 4 persen. 4 persen dari bentuk sperma itu harus normal. Bentuk sperma yang normal itu ada kepalanya, ada ekor, ada leher. Kalau kepalanya dia membesar atau bercabang, atau tidak ada ekor, makanya itu yang termasuk yang tidak normal. Yang tidak normal ini biasanya kesulitan untuk bergerak atau membuahi sel telur. Namanya ini teratojoospermia. Gangguan ini bisa masing-masing, bisa satu-satu, atau bisa juga gabungan. Kalau gabungan itu misalnya ketiga-tiganya ya. Jadinya oligo, asteno, teratojoospermia. Ada juga satu lagi kelainan yang tadi, yang sudah saya sebutkan sih, tidak ada sperma sama sekali. Namanya ajospermia. Kalau ini tidak ada sperma sama sekali, itu nol spermanya. Jadi waktu diperiksa di mikroskop, tidak tampak ada gerakan atau tidak tampak sama sekali spermanya. Pada kasus ajospermia ini, biasanya laki-laki tetap ada sih, ejakulasi, cairan mani, cairan semen itu tetap ada. Tapi sperma-nya yang tidak ada. Oke. Ada ya dokter ya kejadian seperti itu ya dok? Iya. Malah banyak kadang yang datang itu ke saya periksa, setelah diperiksa sel spermanya, rata-rata ada gangguan pada kelainan spermanya. Oke. Nah, untuk penyebabnya sendiri dokter, infertilitas pada pria, sama mungkin dokter sama wanita atau apa saja? Kalau pada pria, itu penyebab gangguan sperma paling sering dikaitkan dengan gaya hidup. Nah, gaya hidup misalnya merokok, minuman alkohol, sering bergadang, kemudian mungkin peningkatan suhu di area testis ya, atau buah jakarnya. Itu juga berpengaruh terhadap kualitas sperma. Misalnya pada orang yang pekerjaannya supir, supir angkos, supir trus, supir bus, itu kan mesinnya di bawah tempat duduk ya, jadi kan panas, terus mereka nyetir dengan waktu yang lama, itu juga bisa mengganggu kualitas sperma. Atau orang yang pekerjaannya sebagai radiografer, itu bisa karena sering terpapar radiasi, kalau radiografer itu kan bukan fotografer ya, radiografer itu orang yang kerja di ruang radiologi, yang biasanya ronsen, ronsen ke pasien-pasien, itu kan radiasinya tinggi. Jika sering terpapar, itu bisa menyebabkan gangguan kesuburan pada pria. Atau orang yang punya hobi sauna, jadi itu kan meningkatkan suhu ya, sauna, atau yang go-wes ya, sepedaan yang dalam jangka waktu yang lama, itu juga bisa menyebabkan gangguan kesuburan. Terus ada lagi penyakit infeksi, jika ada infeksi ke area infeksi testis ya, atau orchitis itu juga bisa mengganggu produksi sperma, atau salurannya malah tersumbat. Apakah juga infertilitas ini dokter, penyakit genetik dokter? Pada pria ya? Ya, kalau pada pria bisa juga dari genetik, jadi, ya mungkin waktu lahir ada gangguan DNA ya, jadi ada kerusakan DNA, terus dari otaknya itu tidak bisa memberi sinyal ke testis untuk memproduksi sperma. Nah, itu ada. Ada sindrom-sindrom tertentu yang menyebabkan kondisi seperti ini. Oke. Nah, pengobatannya sendiri dokter, apakah sama juga dengan wanita atau seperti apa? Nah, pengobatannya karena pada pria itu karena pola hidup ya, gaya hidup yang tadi, jadi ya harus diperbaiki. Mulai dari merokok, diberhentikan, stop merokok, terus kalau dia kerja di tempat yang harus suhunya tinggi, ya mungkin cari pekerjaan lain-lain jika memungkinkan, atau ya cari solusi agar tidak terjadi peningkatan suhu di area testisnya. Lebih ke situ sih, kalau misalnya pada pria ya, kalau penyebabnya karena infeksi atau genetik, itu biasanya sudah tidak bisa diperbaiki, tidak bisa disembuhkan. Cara untuk hamil, ya kita harus mencari tahu apakah masih ada sperma di sana, yaitu dengan biopsi testis. Jadi nanti bisa diambil, di cek, kalau misalnya ada, berarti masih ada harapan. Kalau misalnya sudah tidak ada, berarti itu harapannya sangat-sangat kecil. Oke. Kemudian dokter, saya mau tanya juga dokter, ada beberapa makanan yang katanya dokter, harus dikonsumsi nih untuk meningkatkan kesuburan, kayak toge sama kacang panjang. Dokter, bagaimana menempat dokter mengenai hal ini? Apakah memang itu benar dokter, atau seperti apa? Untuk makanan, itu yang paling baik, ya memang makanan yang mengandung vitamin dan antioksidan yang tinggi. Jadi toge itu kan bagus, karena memang banyak vitamin di sana. Nah, selain toge, juga banyak makanan lain, yang mengandung antioksidan itu juga bagus. Yang penting, tujuannya adalah meningkatkan vitamin dan antioksidan, agar bisa memperbaiki kualitas spermanya. Oke, jadi memang betul ya dokter ya toge, itu juga bisa membantu. Nah, kemudian dokter, program apa saja dokter yang bisa dilakukan untuk kehamilan ini dokter? Program hamil ya, itu kita mulai dari awal, dari pertama, misalnya udah setahun menikah nih, belum punya anak, nah, awal pertama kali ya, datang dulu konsultasi ke dokter kandungan, harus berdua ya, jadi suami sama istri. Nah, setelah didatang ke dokter kandungan, nanti akan dilakukan pertanyaan, tanya jawab, sesi tanya jawab, untuk mencari tahu, kira-kira, apakah masalahnya di mana, apakah masalahnya dari perempuannya, atau dari laki-lakinya, ya. kadang saya ditanya, kapan waktunya tepat untuk ke dokter kandungan, pas lagi hide ya, atau setelah hide, atau di pertengahan siklus, sebenarnya tidak harus ikut itu dulu, jadi kita harus senyamannya aja sih sebenarnya, senyamannya, kapan ada waktu, ya silahkan langsung datang, nanti setelah diperiksa, dilakukan tanya jawab, nanti dokter akan menganjurkan, atau menjarwakan untuk pertemuan selanjutnya, karena untuk program hamil itu tidak bisa dilakukan hanya dengan satu kali pertemuan, jadi dia bisa mungkin dua sampai tiga kali per minggu, atau dua minimal biasanya dua sampai tiga kali per bulan, karena banyak yang harus ditelusuri. Kemudian jika sudah dilakukan pemeriksaan ya, misalnya sudah tanya jawab, pemeriksaan, kita sudah tahu nih, kira-kira arahnya ke mana, kalau gangguan ovulasi, ya seperti yang tadi sudah dijelaskan, pakai obat, kalau gangguan pada sperma, diperbaiki dulu spermanya. Kalau misalnya dinilai, ternyata tidak bisa dilakukan dengan cara konfesional, atau obat-obatan saja, nanti akan dianjurkan, ini sebaiknya dilakukan inseminasi. Jadi inseminasi itu adalah proses untuk mendekatkan sperma ke sel telur. Jadi nanti spermanya itu akan diambil, ditampung, diseleksi, dicuci, diambil yang bagus, nanti menggunakan alat disemprotkan ke dalam rahim. Pada saat wanita itu lagi ovulasi. Nah, dengan menggunakan teknik inseminasi, ini akan meningkatkan keberhasilan biasanya. Tapi kalau misalnya dinilai, ternyata dengan teknik inseminasi juga tidak memungkinkan untuk hamil, contohnya ada salurannya tersumbat di kiri dan kanan, ya berarti akan langsung dianjurkan untuk bayi tabung, atau IVF, atau teknologi reproduksi berbantu. Jadi mungkin tahapannya dari awal itu dengan konfesional, tanya jawab, obat-obatan, perbaiki pola hidup, tidak bisa, dilanjutkan ke inseminasi, kalau inseminasi tidak bisa, baru dianjurkan ke bayi tabung. Berarti bisa juga ya dokter ya, pemeriksaan kesuburan itu, bahkan sebelum menikah gitu ya, untuk wanita ini dokter ya, yang mungkin memang sudah merasakan gejala, artinya sedari dini boleh ya dok? Ya, kalau memang sudah ada gejala, baiknya secepat mungkin dilakukan pemeriksaan. Contohnya ya, seperti kalau misalnya ada kista, kista ovarium itu sering tidak ada gejala di awal. Begitu ada gejala, itu biasanya sudah mulai besar kistanya, karena perutnya sudah mulai membesar, atau heightnya sudah mulai sakit sekali, atau heightnya benar-benar jarang sekali, mungkin 3 bulan, 6 bulan sekali baru height. Jadi jangan tunggu sampai gejalanya berat, baru periksa. Baiklah, terakhir dokter, apa yang bisa dilakukan dokter, baik dari wanita maupun pria, untuk mencegah infertilitas ini? Ya, jadi yang paling pertama, itu harus pola hidup yang sehat. Nah, ini suami dan istri sebenarnya dua-duanya. Jadi dari pola makan, itu harus benar-benar dijaga, dari dietnya itu harus sehat, bergiji, seimbang. Jadi itu harus bagus. Kemudian dari olahraga, harus olahraga rutin, olahraga minimal 3-4 kali seminggu. Olahraga itu bukan sebetas jalan ya, kalau cuma jalan saja itu mungkin bukan termasuk olahraga. Olahraga harusnya seperti mungkin yoga, berenang, atau jogging, sepeda, nah itu boleh. Tapi juga jangan terlalu ekstrim, olahraganya nggak boleh terlalu berat. Olahraga yang terlalu berat, itu juga bisa mengganggu kesukuran. Nah, setelah itu harus istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu 6-8 jam sehari. Tidur ya maksudnya ya, tidur 6-8 jam sehari. Kemudian hindarin stres. Kalau bisa ya, memang agak sulit ya kalau stres ya, mungkin faktor pekerjaan, atau dari keluarga, tetangga mungkin, kapan hamil nih, kapan hamil ya, itu stres. Ya kalau bisa sih ya dicuekin, enjoy aja, kalau misalnya diberi, pasti akan segera diberi. Kemudian hindarin yang faktor-faktor lingkungan, contohnya asap rokok. Kalau misalnya kita merokok, stop. Tapi kalau misalnya kita tidak merokok, hindarin lingkungan yang merokok. Karena kalau kita merokok yang pasif juga, ya tetap aja sama kita merokok, menghisap asap-asap rokok yang tidak baik. Baiklah sahabat Eljan, itu dia tadi, saya dan juga Dr. Stephen sudah banyak berbicara ya, soal infertilitas, baik pada wanita maupun pada pria, yang dua-duanya ternyata juga bisa mengalami gangguan kesuburan. Jadi memang harus diperiksakan. Tadi seperti Dr. Stephen katakan, dua-duanya harus hadir pada saat pemeriksaan, biar kita tahu apa penyebabnya, terus siapakah yang mengalami gangguan, dan yang paling penting untuk mencegahnya adalah berkaitan dengan pola hidup ya, harus ditajukan olahraga, pola makan, dan pola hidup itu menjadi penting untuk mencegah infertilitas terjadi pada wanita maupun pria. Karena mungkin kalau sudah pola hidup baik, pola makan baik, tidak hanya infertilitas yang bisa kita hindari, tapi juga penyakit-penyakit lainnya. Baiklah semoga bermanfaat dan berguna, saya Cynthia Karin, dan juga Dr. Stephen, spesialis objin, pamit undur diri. Sampai jumpa. So, saya Mohor Salem, pamit undur diri. Eh, ada kamera nih? So, gimana nih kalian? Pasti udah pada nonton semua kan? Karena kalian udah nonton, berarti kalian harus like and subscribe ya. See you!